Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Kucing Foldex adalah salah satu ras kucing yang belum terlalu dikenal secara luas di seluruh dunia. Namun, ras ini telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Kanada. Kucing Foldex merupakan hasil persilangan antara kucing eksotik sortire dan Scottish Fold. Seperti namanya, kucing Foldex memiliki telinga yang dilipat ke bawah, mirip dengan kucing Scottish Fold. Namun, perbedaan yang paling mencolok antara kucing Foldex dan Scottish Fold adalah bentuk wajah mereka. Kucing Foldex memiliki wajah yang lebih bulat dan pipi yang lebih tebal, yang diwarisi dari ras eksotik sortire. Mereka juga memiliki tubuh yang kecil hingga sedang, dengan kaki yang pendek dan gemuk. Kucing Foldex memiliki bulu yang halus dan lembut, dengan warna dan pola yang beragam. Beberapa warna yang paling umum pada kucing Foldex termasuk putih, hitam, coklat, dan abu-abu. Kucing Foldex juga dapat memiliki pola seperti tabi, kaliko, dan bicolor. Walaupun kucing Foldex masih tergolong sebagai ras yang relatif baru, mereka telah menarik perhatian para pecinta kucing karena sifat mereka yang lembut dan manja. Kucing Foldex sangat mengemaskan dan ceria, serta mudah bergaul dengan orang lain dan hewan peliharaan lainnya. Mereka sangat menyukai perhatian dan suka bermain-main dengan pemilik mereka. Kucing Foldex juga terkenal karena kepribadian yang tenang dan santai. Mereka tidak mudah stres dan cenderung tenang dalam situasi yang bising atau berisik. Hal ini membuat mereka menjadi pilihan yang ideal bagi keluarga yang sibuk atau memiliki anak-anak kecil. Namun, seperti halnya dengan setiap ras kucing, kucing Foldex juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Kucing Foldex cenderung memiliki masalah kesehatan yang berkaitan dengan telinga mereka yang dilipat. Mereka lebih rentan terhadap infeksi telinga dan masalah pendengaran lainnya. Kucing Foldex juga perlu perawatan yang ekstra dalam menjaga kebersihan dan kebersihan telinga mereka. Hal ini karena lipatan pada telinga mereka dapat memungkinkan kotoran dan kelembaban untuk menumpuk di dalamnya, yang dapat menyebabkan infeksi dan masalah kesehatan lainnya. Secara keseluruhan, kucing Foldex adalah ras yang menyenangkan dan menyenangkan untuk dipelihara. Mereka sangat cocok untuk keluarga yang mencari kucing yang ramah dan mudah diatur, dan akan menjadi teman yang setia dan penyanyang untuk seluruh keluarga. Namun, seperti halnya dengan setiap hewan peliharaan, perlu diingat bahwa kucing Foldex membutuhkan perawatan yang teratur dan perhatian yang memadai untuk tetap sehat dan bahagia. Untuk menghindari masalah kesehatan pada telinga mereka, pemilik kucing Foldex perlu menjaga kebersihan telinga mereka secara teratur. Hal ini dapat dilakukan dengan membersihkan telinga mereka setiap minggu atau setiap dua minggu sekali menggunakan kapas atau kain lembut yang telah dibasahi dengan cairan pembersih telinga khusus untuk kucing. Selain itu, pemilik kucing Foldex juga perlu memberi makan mereka dengan makanan yang seimbang dan berkualitas tinggi untuk menjaga kesehatan mereka. Kucing Foldex cenderung gemuk dan rentan terhadap obesitas, sehingga penting untuk memberi mereka makan dengan porsi yang tepat dan menghindari memberi makanan berlebihan. Pemilik kucing Foldex juga perlu memberi mereka stimulasi mental dan fisik yang cukup untuk menjaga kesehatan mental dan fisik mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi mereka mainan dan permainan yang sesuai, serta memberi mereka waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan pemilik dan hewan peliharaan lainnya. Secara keseluruhan, kucing Foldex adalah ras yang menyenangkan dan menyenangkan untuk dipelihara. Mereka adalah teman yang setia dan penyanyang, serta mudah bergaul dengan keluarga dan hewan peliharaan lainnya. Namun, perlu diingat bahwa perawatan yang tepat dan perhatian yang memadai diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka. Dengan perawatan yang tepat, kucing Foldex dapat menjadi hewan peliharaan yang fantastis dan setia bagi seluruh keluarga.